selamat menikmati 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 menggumpal nah nah ini kita kacet 2 kita coba kasih banyak tepungnya coba ya ini garukan yang terlakin dipastikan dalam garuk itu banyak biaya yang bisa sudah jadi ayam coba pastikan minyaknya sudah panas masih masuk ayam sudah membentuk dengan volume kepanasan yang pas coba semudahan dengan katanya kelihatan ini bisa inspirasi teman-teman untuk membuka usaha ayam kentati ya coba perhatikan kita memang harus cepat kerjanya kalau lambat nanti bisa gosong jadi cepat kasih masuk semua biar biar bagus kita kenakan semua tapi sepertinya terlalu banyak tapi biarlah kita coba terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak Terima kasih. 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 selamat di naik ke atas ini dibersihkan untuk pengorengan yang kedua kali harus dibersihkan, ini jangan sampai lupa nanti kalau lupa bisa hangus yang kedua, ini resipinya dikasih turun harus dibersihkan ya tidak hangus kalau sudah begini, diputar sekali begini, putar kenapa diputar? biar kotorannya itu ngumpul di tengah-tengah sini nanti setelah dia tenang baru kita angkat lagi oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mudah-mudahan dengan resep ini ayo teman-teman bisa bisa membuka usaha ayam kentaki seperti ini hasilnya bisa terinspirasi dan sebentar kita akan mengadakan buka puasa bersama di Pondokor Santren, Ukuwa Islamia kilometer 29 bagi teman-teman silahkan datang kita sudah siapkan, itu ayam masih banyak yang belum kita goreng kita akan lanjut coba jom, jom, jom ya kita akan lanjut lagi untuk menggoreng yang kedua kali ya pemirsa ini sudah tenang kotorannya kita angkat coba jom sini kita angkat kotorannya untuk yang di bukannya ya kan ngumpul dia kan ya setelah ngumpul kita kasih besar kompornya kita lanjut goreng untuk yang sisi yang kedua coba sekali lagi kita jom ini baru kita tutup saya sudah melengkap pemirsa ya sudah sudah terima kasih wassalam tinggi lah silah sudah simpan situ anak